Deolipa Yumara, ex-kuasa hukum Barada Richard Eliezer, alias Barada E, menyebut Barada E hampir gila. Seperti diketahui, Barada E jadi satu dari empat tersangka penembakan Brigadir Nofriancah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Awalnya Deolipa bercerita tentang awal mula dirinya, ditunjuk Bares Krimpolri untuk menjadi kuasa hukum Barada E. Deolipa ditunjuk untuk menggantikan Andreas Nahot Silitonga, pengacara Barada E sebelumnya yang mundur di tengah proses penyelidikan. Deolipa menyanggupi dan mendatangi Bares Krimpolri pada 6 Agustus 2022 lalu. Kedatangan Deolipa ke Bares Krim juga seiring untuk bertemu dengan kliennya, yaitu Barada E. Deolipa tidak langsung bertemu dengan Barada E. Saat itu, Deolipa mengatakan Barada E masih terlelap selesai diperiksa maraton oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo. Penyidik tim Sus menjadwakan pemeriksaan ulang terhadap Barada E. Sebab sehari sebelumnya, Barada E menarik kesaksian dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Direktur Tindak Bidana Bares Krimpolri Andirian Jayadilah yang menyampaikan langsung penetapan tersangka tersebut. Andirian bilang penetapan dilakukan setelah tim penyidik Polri memeriksa 42 saksi dalam kasus Duren III berdarah. Penetapan tersangka inilah tutur Deolipa yang membuat Richard merasa harus menarik kesaksiannya di BAP. Barada E tidak mau dihukum berat atas kejahatan yang tidak pernah ingin dia lakukan. Barada E merasa bersalah terharap Yosua dan keluarganya. Status Barada E kini jadi tersangka penembakan Brigadir J. Selain Barada E, Polri juga menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Selain itu ada dua lainnya yang jadi tersangka yakni Bripka Riki Rizal alias Bripka RR dan Kuat Ma'ruf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!